Jajaran Satres Krim Polres Tegal menangkap Oknum Kepala Desa di Kecamatan Waroreja, Mohamed Yainuddin bersama rekannya Rizal Iskandar, warga grogol Kabupaten Jerebon, yang mengaku sebagai seorang perwira polisi berpangkat AKBP. Keduanya ditangkap karena melakukan pemerasan dan penipuan terhadap staf dinas pekerjaan umum DPU Kabupaten Tegal. Keduanya ditangkap di sebuah rumah makan di dekat eksitol Adiwena, Rabu Sore, setelah pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang mengaku penegak hukum dari Jakarta berpangkat AKBP meminta sejumlah uang kepada rekanan atau pengusaha jasa konstruksi. Pelaku meminta uang sebesar 500 juta rupiah dengan Dali untuk menyelesaikan pengawasan proyek. Pelaku menakut-nakuti rekanan dengan berdali ada temuan kasus pekerjaan proyek yang sekarang sedang dilakukan pengawasan. Korban baru memberikan uang sebesar 100 juta rupiah dan akan dilunasi beberapa hari nanti. Salah satunya adalah bahwa ada beberapa pekerjaan yang sedang dilakukan pengawasan oleh pemerintah hukum dari Jakarta. Nah, pengawasan pekerjaan-pekerjaan ini sampai sekarang sedang kita cek, pekembangannya adalah ini sebagai modus, sebagai istilahnya dasar bagi mereka untuk meyakinkan yang korban supaya menyerahkan dana ini. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai 100 juta rupiah dan sejumlah handphone. Keduanya dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara dan pasal 368 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Riono Saifulloh melaporkan untuk NET.